Halo Sobat Bediler, jumpa lagi bersama saya yang pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Untuk Sobat Bediler dimanapun kalian berada, semoga tetap sihat selalu ya. Kali ini saya akan mengulang spesifikasi full set senapan angin gejruk DPP Fusion 2560 Stay Rating Plus Manometer. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Selain memiliki popor yang sangat menarik dan nyaman, senapan angin ini sangat cocok bagi Sobat Bediler yang ingin berburu hewan kecil sedang maupun besar seperti babi, biawak, dan sebagainya. Oh iya Sobat Bediler, bagi kalian yang ingin request video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Youtube ini. Lalu jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Nah, di depan saya ini sudah ada senapan angin gejruk DPP Fusion 2560 Stay Rating Plus Manometer. Nah, senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dengan memiliki diameter 9 mm dan dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur dalam larasnya. Nah, untuk jangkauan senapan angin ini kurang lebih adalah 50-70 meter. Untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan yang memiliki diameter 25 mm dengan ketebalan kurang lebih 2 cm. Untuk tekanan anginnya mencapai 2.500 PSI. Nah, senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer loh. Untuk manometer senapan angin ini terletak di bawah popor senapan. Nah, untuk fungsi dari manometer ini adalah untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Pengisian angin senapan ini menggunakan sistem gejruk manual atau pompa PCP dengan tekanan angin mencapai 2.500 PSI. Nah, senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan visir depan dan visir bagian belakang yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Untuk tingkat keakuratannya adalah 20-30 meter. Dan untuk uji powernya adalah 1100 fps. Lanjut untuk bagian krendelnya, nah disini terbuat dari baja pilihan dengan 5 tarikan. Untuk picunya atau trigger ini terbuat dari besi. Lalu untuk bagian popornya terbuat dari kayu mohoni pilihan yang memiliki karakteristik lembut, kuat, dan nyaman. Dan popor senapan angin ini memang dirancang khusus untuk berburu dan kenyamanan dalam menembak. Selain itu, senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu di bagian belakang popor. Nah, disini ya teman-teman. Disini. Untuk panjang senapan angin ini adalah 110 cm dan berat tanpa aksesoris adalah 3,4-4 kg. Oke, selanjutnya kita akan mengulas tentang aksesoris dari senapan angin ini. Untuk yang pertama ada teleskop basnel. Teleskop basnel ini sangat sering digunakan oleh para bediler yang handal untuk digunakan berburu hewan. Karena memiliki kelebihan antara lain, lensa yang jernih jangkauan 50-80 meter. Nah, pada teleskop ini sudah dilengkapi dengan retikel yang bisa membidik. Sasaran pada saat malam hari. Dan terlebih, teleskop ini juga sangat cocok dan kuat dalam segala medan. Oke, lanjut. Untuk bagian laserskop hijau. Nah, laserskop ini biasanya sering digunakan oleh para bediler untuk berburu hewan pada saat malam hari. Karena memiliki keunggulannya yaitu cahayanya yang sangat terang lalu menjangkau sasaran bidik 80-100 meter. Nah, jadi gini ya dalamnya. Lalu, untuk yang ketiga ada peredam Egamu HW100. Peredam ini biasanya digunakan oleh para bediler yang profesional karena memiliki keunggulan antara lain. Sangat ringan, senyap, dan sangat kuat. Nah, peredam ini support dalam berbagai jenis senapan antara lain. Senapan angin gejruk, PCP, maupun uklik. Nah, jadi ini ya untuk dalamnya. Untuk selanjutnya kita ada Mimis Samyang. Yang terakhir ada Mimis Samyang. Nah, Mimis Samyang dari Korea ini memiliki tingkat daya hancur yang sangat kuat. Selain itu, tampilannya juga sangat fesis. Nah, untuk Mimis Samyang ini bisa support dalam jenis senapan gejruk dan PCP. Jadi, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk harga senapan angin gejruk DWP Fusion 2560 Stay Rating Plus Manometer ini dibanderol dengan harga Rp 2.100.000. Dengan harga segitu, Sobat Bediler sudah mendapatkan Mimis Tester, lalu ada peredam standar, lalu ada tali standar, dan juga ada STKS. Nih ya Sobat Bediler. Oke, itulah seputar ulasan dari senapan angin gejruk DWP Fusion 2560 Stay Rating Plus Manometer. Nah, sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Youtube ini. Lalu jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jaya Arifol Kediri, Jawa Timur. Saya mohon undur diri, dan Salam Begiler.